Penyidik, nah sekarang tim SUS, penyidik sudah menyatakan Barada E tersangka. Dia tidak bertentangan dengan apa yang kami temukan kan. Kepada kami kan Barada E yang mengakui bahwa dia yang menembak gitu. Walaupun kami tentu harus mencari lagi keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain apakah hanya dia sendiri. Itu pertanyaan. Tapi sekarang dengan ditetapkan sebagai tersangka, ya menurut kami itu adalah wewenang dari penyidik dan kita tentu menghargai sejalan juga dengan temuan kami bahwa memang dia mengakui penembakan itu. Jenderal Polisi di Sido Sikit Prabowo akhirnya melakukan penetapan tersangka dalam kasus pengatian Brigadir Nofriansa Yosua Utabarat alias Brigadir J. Adapun yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini adalah Barada E yang merupakan ajudan dari Kadit Propam Nonaktif yakni Irjen Pol Verdi Sambo. Saya mengatasi bahwa salah satu penyebab kematiannya adalah adanya penyisaan. Kita ingin buktikan itu. Kemudian dari ketemuan-temuan kita mengenai kondisi tubuh jenajah itu kita akan tarik itu ke soal peluru. Peluru akan berkait dengan senjata. Senjata akan berkait dengan siapa yang memiliki senjata itu. Itu nanti baru kita cari motifnya apa. Jadi masih ada tahapan-tahapan untuk sampai ke situ. Kami Komnas HAM tidak mau dipengaruhi oleh sekarang ada macam-macam spekulasi. Jadi sejumlah orang itu kami periksa secara terpisah. Jadi tidak dalam satu ruangan yang sama, tapi secara terpisah. Ini penting untuk kami sampaikan agar kami juga mendapatkan berbagai kekayaan informasi yang diperlukan untuk terangnya perisiwa. Jadi saya ulangi lagi, kami tadi memeriksanya tidak dalam satu tempat yang sama, tapi terpisah. Masing-masing orang dimintain keterangan oleh masing-masing dari anggota tim kami. Akhirnya terungkap, Barada E ternyata bukan Ajudan Ferdisambo, misteri pistol milik Richard Elielzer terkuat. Akhirnya terungkap, ternyata Barada E bukan Ajudan Iljen Ferdisambo. Barada E kini sedang menjadi sorotan publik pasca kasus kematian Bigadir J. Selama ini diketahui bahwa Barada E adalah salah satu Ajudan Ferdisambo sama halnya dengan Bigadir J. Ternyata baru terungkap bahwa pemilik nama Richard Elielzer, Budihan Lumiu bukanlah Ajudan Ferdisambo seperti yang beredar selama ini. Barada E awalnya menjadi perbincangan karena adu tembak dengan Bigadir J yang berujung maut. Bigadir J tewas dalam tembakannya di rumah dinas Iljen Ferdisambo, bahkan kini terungkap misteri pistol yang digunakan oleh Barada E. Pelakangan ini diketahui bahwa Barada E baru saja mendapatkan pistol, dan Barada E baru saja selesai latihan menembak pada Maret 2022. Perihal Richard Elielzer Budihan Lumiu atau Barada E bukan Ajudan Ferdisambo dan perihal pistol Barada E, disampaikan Wakil Ketua Lembaga Pelindungan Saksi dan korban Edwin Partogi. Dikutuk dari PMJ News, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi membeberkan bahwa Barada E tersangka kasus penembakan Bigadir J sampai tewas baru mendapatkan pistol pada bulan November 2021 lalu. Sedangkan, terakhir kali Barada E latihan menembak pada bulan Maret 2022 lalu. Hal tersebut diketahui berdasarkan keterangan dari Barada E ketika diperiksa LPSK. Lebih jauh Edwin mengungkapkan Barada E bukan seorang yang jago dalam menembak dalam hasil penelusurannya. Menurutnya, Barada E bukan petugas sebagai Ajudan atau Aid Dukam, Ijen Ferdisambo melainkan sekadar sopir. Namun demikian, Edwin meragaskan keterangan Barada E itu harus diklarifikasi ulang ke berbagai pihak. Selain itu, Edwin menilai tepat jika polisi menerapkan Barada E sebagai tersangka. Alasannya, isiden tembak-menembak itu berdampak terhadap kematian seseorang. Polisi akui Barada E tak membela diri. Barada E disangkakan pembunuhan dengan sengaja ke Bigadir J. Polisi kini mengakui di kasus polisi tembak polisi, Barada E bukan membela diri ketika menembak Bigadir J. Polisi telah menetapkan Barada E Richard Eliezer atau Barada E sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Noftiansa Yosua Huta Barat alias Bigadir J. Dalam kasus ini, Barada E disangkakan pasal pembunuhan dengan sengaja. Menurut polisi, penembakan yang dilakukan Barada E dalam insiden di rumah Kepala Divisi Profesi dan pengamanan Polri Nonaktif Ijen Ferdisambo Jumat 8 Juli 2022 bukan upaya membela diri dari Bigadir J. Keterangan polisi kini pun seakan tak sejalan dengan kronologi yang disampaikan Polri di awal yang menyebutkan Barada E menembak karena membela diri dan merespons tembakan Bigadir J. Seolah kronologi yang disampaikan di awal terungkapnya, kasus ini bertolak belakang dengan keterangan polisi kini. Bukan belah diri, Barada E ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Bigadir J pada Rabu 3 Agustus 2022, hampir satu bulan setelah kematian Bigadir Noftiansa Yosua. Barada E menjadi tersangka atas laporan yang dibuat oleh pihak keluarga Bigadir J terkait dugaan pembunuhan berencana. Polisi memastikan Barada E menjadi tersangka pembunuhan. Dalam kasus ini, Barada E diduga tidak dalam situasi membela diri saat membunuh Brigadir J hingga dijerat pasal tentang pembunuhan yang disengaja. Pasal 338 Jopasal 55 dan 56 KUHP jadi bukan belah diri, kata Direktur Tindak Pidana Umum Badan Desese Kriminal Polri, Brigadir J dalam jumpa first timabes Polri Jakarta, Rabu 3 Agustus 2022. Ada pun pasal 338 KUHP berbunyi, barang siapa dengan mesengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sementara pasal 55 KUHP berbunyi demikian. Satu pidana sebagai pelaku tindak pidana. Satu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Dua, mereka yang dengan membeli atau menjanjikan sesuatu dengan menyelahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan. Dua, terhadap penganjur. Hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah, yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Aturan dalam pasal ini merupakan penerapan sanksi pada pelaku yang melakukan penyertaan tindak pidana apabila dalam sebuah kasus terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa waktu lalu. Lalu, pasal 56 KUHP mengatakan, dipidana sebagai pembantu kejahatan. Satu, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Dua, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Status sesangka baradae ditetapkan setelah pihak kepolisian memberikan, memberi, pemeriksa. 42 saksi dalam kasus ini termasuk ahli-ahli dari unsur kimia biologi forensik, metalurgi balistik forensik, IT forensik, dan kedokteran forensik. Polisi menyampaikan ke depan masih akan terus melakukan pendalaman terkait kasus ini. Keterangan polisi di awal, kasus kematian Brigadijia pertama kali diungkap pihak kepolisian pada Senin 11 Juli 2022. Polisi mengungkap bahwa Brigadijia merupakan personil badan desa sekriminal pololi yang diperbantukan diperopam sebagai sopir Ferdisambo. Sementara, baradae adalah anggota BRIMOB yang diperbantukan sebagai asisten pengawal Brigadijia. Menurut keterangan polisi saat itu, Brigadijia tewas telah terlibat baku tembak dengan baradae di rumah Dinas Sambo di kawasan Durantiga, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Polisi menyebut, Peristiwa ini bermula dari dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadijia terhadap Putri Cakrawati, istri Ferdisambo. Brigadijia disebut sempat mengancam istri Ferdisambo dengan menodongkan pistol hingga membuat Putri berteriak. Baradae yang juga berada di rumah tersebut lantas merespon teriakan Putri, tetapi malah dibalas dengan tembakan Brigadijia. Baradae pun membalas dengan melepaskan peluru. Dalam baku tembak tersebut, Brigadijia disebut memuntahkan 7 peluru yang tak satu pun mengenai Baradae. Sementara Baradae disebut memberendong 5 peluru ke Brigadijia. Polisi kala itu berkata, Motif Baradae menembak adalah membela diri dan melindungi istri Ferdisambo. Terkait ini peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies Bidang Kepolisian Bambang Rukminto. Rukminto menilai ada misling atau sesuatu yang janggal dari keterangan polisi di awal dan penetapan tersangka Baradae kini. Dia mengatakan, pasal pemudaan yang kini disangkakan ketersangka menggugurkan narasi polisi di awal yang menyebutkan Baradae melepaskan tembakan karena motif bela diri. Menurut Bambang, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas keterangan polisi di awal kasus ini. Meski diusut, pula mengapa di awal keterangannya polisi mencapai motif penembakan terhadap Brigadijia adalah karena Baradae mencoba membela diri. Untuk mengembalikan kepercayaan publik, kata Bambang, polisi harus transparan dalam kasus ini. Polisi tak cukup hanya menyeret aktor pelaku penembakan saja ke pengadilan, tetapi seharusnya juga membuka seterang mungkin otak dari narasi-narasi janggal yang selama ini digulirkan. Bambang mengatakan, selain menurunkan kepercayaan publik, mengungkapkan kasus yang tidak transparan, akan memunculkan asumsi bahwa institusi kepolisi yang menjadi tempat berlindung selaku kejahatan. Jika ini dibiarkan ke depan, ini bukan hanya menjadi ancaman bagi masyarakat, tetapi juga personil kepolisian sendiri.